Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Kabar-kabar menarik terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Info-info menarik selanjutnya Kabar terbaru di pagi hari ini Merupakan kabar bahagia buat kita para fans Dimana penampilan Dedek Lesti Kejora Di konser Bismillah Cinta tadi malam luar biasa sekali ya Penampilan Dedek Lesti Kejora Menggelegar nih ketika bernyanyi Di panggung konser Lesti Kejora Bismillah Cinta Di sini Lesti Kejora terlihat nampak cantik sekali dengan balutan busana yang luar biasa Cantik dan elegan Di sini ada caption dari Dedek Lesti Kejora Terlalu sibuk mengkritik orang sehingga lupa instropeksi diri sendiri Wah the best banget ya untuk captionnya Dan di sini ada unggahan dari akun sahabat Lesti Bilar Galeri Yang meripos kembali unggahan duit maut antara Waode dan Lesti Kejora Dan membuat merinding ya suara mereka menggelagar banget Menyanyikan lagu egois Dedek Lesti dan Waode Serta di sini ada opening yang sangat luar biasa bikin merinding nih Pasya Ungu featuring Lesti Kejora lagu Bismillah Cinta Sampai kakak Rizky Bilar meneteskan air mata nih pada sahabat Saking dahsyatnya Makna dari lagu Bismillah Cinta Yang dinyanyikan oleh pasya Ungu dan Lesti Kejora Di sini kakak Rizky Bilar sampai berurang air mata di panggung konser Bismillah Cinta tadi malam Dan ada lesson story nih jadi pengen ngusapin air matanya kakak Rizky Bilar katanya Aduh so sweet ya Dan di sini ada Dedek Lesti Kejora ketika break shooting di panggung lidah konser kali Bismillah Cinta Dedek Lesti berfose bak ratu ya Dan tentunya elegan banget nih ketika dipandang mata dengan baju yang sangat luar biasa Dan di sini ada caption dari kakak Rizky Bilar yang ditulis oleh kakak di IGs pribadinya Teruntuk kalian yang sudah mensupport saya dan Lesti sampai sejauh ini Kalian luar biasa tiada balasan kebaikan Melainkan kebaikan pula Wah terharu banget ya dengan caption kakak Rizky Bilar Kita selalu support kakak dan Dedek Lesti Dan di sini ada momen-momen Bilar Rina Kakak Rizky Bilar mulai aktif kembali nih guys Aduh ya ampun Bang Bilar jadi gemoy parah ya Dan tentunya di sini para host dan Lesti Kejora sendiri pun Sampai tertawa nih melihat aksi dari kakak Rizky Bilar yang menjadi Bilar Rina nih pada sahabat Wah gemoy banget ya Dan sampai bengek parah nih karena melihat aksi lucu dari kakak Rizky Bilar Dan ada juga nih ketika kakak Rizky Bilar maju ke depan Aduh uhuh gemoy banget ya Sampai yang lain tertawa ngakak Dan di sini ada momen-momen kakak Rizky Bilar yang cute banget Bersama Dedek Lesti Kejora sehingga Dedek Lesti tidak bisa menahan ketawanya nih para sahabat Aduh kakak ada-ada aja ya Jiwa Bilar Rina yang mulai aktif kembali di panggung konser Dan di sini ada parti atau momen yang membuat kita bangga dan baper meleleh nih Ketika kakak Rizky Bilar bilang ke Dedek Lesti Kalau Dedek Lesti Kejora adalah calon istri idaman Dan tentunya bakalan menjadi ibu dari anak-anak kakak Rizky Bilar Dan momen yang paling mengharukan lagi nih ketika Dedek Lesti Kejora ditanya Sama Irfan Hakim ini para sahabat Kenapa harus memilih Rizky Bilar sebagai calon imamnya Dan Dedek Lesti Kejora menjawab Ini sudah takdir dari yang maha kuasa ya Dan memang sudah jodoh Dedek Lesti Kejora Langsung saja kakak Rizky Bilar sampai akhir hayat Wah ini yang merupakan part atau bagian yang membuat kita belum bisa move on Dan bikin bangga ya Karena Dedek dan kakak memang sudah saling komit Untuk menuju ke jenjang yang lebih serius Kita doakan saja nih pada sahabat Semoga cita-cita mereka terwujud ya Amin ya Rabbal Alamin Dan di sini ada Dedek dan kakak lagi di backstage Bersama dua orang-orang yang sangat baik nih Ada Jonathan selaku CEO Trinity Optima nih Pada sahabat yang ikut juga di konser kali Bismillah Cinta tadi malam nih Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Jonathan terhadap Dedek dan kakak terwujud ya Bersama orang-orang hebat dan kepercayaan Pak Jonathan Dedek dan kakak bisa menjadi pribadi yang lebih sempurna lagi Dan berkarya seperti orang-orang hebat ini Dan tentunya mereka tengah berfoto bersama di backstage nih Pada sahabat luar biasa ya Dan ada juga nih postingan dari aku Nova Pratiwi nih selaku kakak dari kakak Rizky Bilar ya Ada Pak Syaungu berserta ke Adelia Mengucapkan salam semangat untuk Kak Nova Katanya Masya Allah ya Kak Nova menjawab salam nih Waalaikumsalam di doa ini katanya ya Masya Allah Kak Nova nge-fense banget ternyata Sama Kak Pak Syaungu nih Alhamdulillah Dan sebentar lagi kak Nova akan pulkam ya Semoga saja bisa bertemu dengan Pak Syaungu Dan disini ada postingan dari Ana Leslar Dari para sahabat yang mengunggah postingan kakak Rifi di backstage nih Dan ada caption ya dari Ana Leslar Pasti lagi ngomongin Nanti minta ditemenin syuting facebookers Aduh-aduh-aduh Udah kode nih Apakah mungkin nih Dede Lesti Kejora Bakalan nemenin kakak Rizky Bilar syuting lagi di facebookers Semoga saja ya Dan untuk kalian laser lovers Syutingnya kakak Rizky Bilar sudah mulai nih Udah ada di ANTV nih pada sahabat Sahurnya facebookers sudah mulai Dan sudah ada kejadian lucu nih Di sahurnya facebookers bersama kakak Rizky Bilar Dan disini kakak Rizky Bilar ceritanya jadi ayam nih pada sahabat Dan ditanya siapa sih nama ayamnya Dan lucunya lagi kakak Rizky Bilar bilang bahwa Namanya adalah ayam mau nikah Wah ini merupakan kekocakan tersendiri dari kakak Rizky Bilar ya Untuk itu selalu pantengin sahurnya facebookers Karena bakalan ada kekocakan dan kegokilan yang lebih dari laser Tentunya bersama Mimin di laser update Itu dulu kabar terbaru Seperti Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang suka dengan video ini Silahkan berkomentar di kolom komentar tentunya ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh